Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang ke BDOTEC TV. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Thinksboard. Thinksboard ini adalah open source IoT platform yang bisa kita gunakan untuk menampilkan data-data yang kita proses di ISP32. Ini contohnya adalah dashboard seperti ini. Ini data-datanya secara real time, jadi dikirimkan dari sebuah IoT device ya. Bisa ISP32, ISP8266, kemudian STM32, Raspberry Pi, dan lainnya. Intinya ini untuk collecting data dan memvisualkan data yang kita dapatkan dari sensor-sensor ya. Nah, Thinksboard ini dia open source IoT platform, tapi ada juga yang berbayarnya. Silahkan kunjungi aja di thinksboard.io. Nah, di sini kita bisa menampilkan beberapa data ya. Dari bentuknya chart, kemudian tabel, kemudian ada gauge-nya, atau digital display, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian karena di thinksboard ini open source, maka kita bisa install sistemnya ini secara lokal di PC atau laptop kita ya. Tinggal masuk ke community-nya di GitHub, kemudian ambil datanya dan install. Kalau nanti ada beberapa dokumentasi untuk menginstall di PC kita. Di video kali ini kita akan coba untuk cloud-nya di demo thinksboard.io. Jadi kita tidak akan install sistemnya secara lokal. Silahkan membuat akun di demo thinksboard.io ya. Seperti ini. lalu bikin akun, kemudian login, dan setelah login, ini adalah halaman utama dari thinksboard. Oke, bisa dibaca dokumentasi-dokumentasinya. Silahkan untuk lebih memahami. Nah, di sini kita akan langsung aja ke bagian device. Nah, di bagian device ini, ini ada beberapa device ya. Mungkin ada beberapa orang yang sedang melakukan percobaan juga. Nah, di sini kita akan coba tambahkan device-nya. Punya kita sendiri. Jadi di klik aja di bagian sini, add device. Add new device. Kemudian beri nama device kita. Misalkan ISP32. Setelah itu, label silahkan, mau diisi atau tidak, terserah. Kemudian add. Nah, setelah kita buat, ada satu buah device dengan nama ISP32 ya, yang kita buat tadi. Nah, setelah itu kita klik aja. Ini, kita perlu membuat device ini menjadi publik ya. Artinya device ini bisa diakses dari luar sistem. Kita klik aja, make device public. Oke, yes. Nah, setelah device-nya menjadi publik, nanti akan ada centang seperti ini. Kita buka di bagian manage credential. Nah, di sini yang kita perlukan adalah akses token-nya ya. Silahkan di-copy saja. Setelah di-copy, kita akan masuk ke pemrograman. Kita akan menggunakan snippet code standar yang sudah kita buat. ISP32W. Setelah itu, silahkan isikan SSID dan password-nya. Sesuai dengan Wi-Fi SSID dan password yang ada di sekitar kalian. Oke, setelah kita membuat konfigurasi standar seperti ini, maka ini koneksi standar untuk mengkoneksikan ISP32 terhadap Wi-Fi. Untuk menghubungkan ISP32 ke ThingsBoard, kita memerlukan dua buah library. Yang pertama, kita buka dulu platform I.O.-nya. Open, kemudian di bagian library, kita cari PubSub Client. Nah, kenapa kita menggunakan PubSub Client? Karena basic-nya ThingsBoard ini menggunakan MQTT. Jadi, kita memerlukan satu buah library dari PubSub Client. Silahkan di klik, kemudian Add to Project kalian, dan klik Add atau Install ya. Karena saya sudah punya, jadi saya tidak akan install. Kemudian, library yang kedua adalah library ThingsBoard-nya sendiri. ThingsBoard, kemudian cari. Nah, ini ada satu ya, dari Open Source IoT Platform, ThingsBoard. Kemudian klik dan install. Oke, saya sudah menginstallnya, jadi tidak perlu menginstall uang. Oke, kita kembali ke pemrograman. Setelah di install, maka kita tinggal deklarasikan di bagian atas. Yaitu di bagian bawahnya, kita tambahkan saja library-nya. Include PubSub Client.h Lalu, include juga ThingsBoard.h Oke, setelah itu, kita masuk ke bagian bawah, sini. Kita bikin comment saja, misalkan, ThingsBoard.credential. Kemudian, kita buat sebuah string dengan nama, misalkan, tb host-nya ya, ThingsBoard host. Yaitu, sesuaikan dengan nama web-nya ya, demo.thingsboard.io. Oke, setelah itu, kita perlukan juga tb token-nya ya. Token-nya yang tadi kita ambil dari credential-nya. Dicopy saja, lalu kembali ke sini. Kemudian, paste. Oke, tb host sudah kita declare, tb token-nya juga sudah kita declare. Lalu, di bagian bawah, ya, setelah koneksi wifi, sebelum koneksi wifi, kita akan tambahkan, kita panggil wifi client-nya. Kita kasih nama ini sebagai client. Kemudian, kita ambil instance dari ThingsBoard-nya. Itu kita panggil lagi sebagai tb. Kemudian, koneksikan terhadap client. Koneksi. Nah, seperti biasa, kita akan coba buat data random ya. Data random, misalkan, kita sudah buat snippet-nya. Randex, seperti ini. Function name-nya, misalkan, time. Tem, minimum value-nya, untuk temperatur ya. Misalkan, minimum value-nya itu 25 sampai dengan 30. Misalkan ya. Lalu kita buat juga function di sini. Randex, itu untuk humidity. Tem, minimum value-nya misalkan 40 sampai 60. Seperti itu. Oke, bagi yang belum tahu, cara membuat snippet-snippet seperti ini, ada di tutorial saya sebelumnya ya. Oke, setelah itu kita akan bikin koneksi ThingsBoard-nya. Kita bikin, misalkan, void tb reconnect. Ini bisa kita panggil berulang-ulang, kalau misalkan koneksi ke ThingsBoard-nya bermasalah. Kemudian kita buat while loop aja. While ThingsBoard connected, artinya saat ThingsBoard-nya ini tidak terkoneksi ya, di sini ada pernyataan tidak terkoneksi, seperti ini. Kalau misalkan ThingsBoard-nya tidak terkoneksi, maka kita akan ngecek dulu nih. Kenapa tidak terkoneksi? Kita cek dulu wifi-nya. Misalkan, kalau wifi.status, statusnya itu tidak, nah, tidak, while connected, misalkan. Ini lambang ini ya, lambang tanda seru, kemudian sama dengan. Nah, sama dengan seperti ini. Cuma karena saya pakai ViraCode, jadi font-nya otomatis seperti ini. Oke, kalau misalkan wifi-nya sendiri tidak terkoneksi, maka kita akan melakukan atau panggil fungsi connect wifi ini. Connect wifi. Oke. Nah, kalau misalkan terkoneksi, berarti ini kan akan dilewat ya, berarti ini akan dilewat, apabila wifi-nya terkoneksi, maka kita misalkan kita print nih, serial print line, connecting to things board. Seperti ini. Cara mengkoneksikannya, yaitu dengan kita bikin if lagi, tb connect, ya, connect, kemudian kita perlu parameter host-nya di mana, access token-nya apa, port, klien adi, nggak perlu. Yang kita perlukan adalah host dan access token-nya ya, atau credential tadi. Jadi, kita isikan aja di sini, parameternya itu adalah tb host, ini mintanya char, jadi kita .cstr seperti ini, koma tb token. Sama kita ubah juga ke char ya. Kalau misalkan terkoneksi, kita akan print-kan aja, serial serial .println misalkan misalkan board connected jika tidak jika tidak maka serial println misalkan things board connection fail oke setelah itu kita akan tunggu misalkan ini biar gampang nanti kita di baginya makanya kita melakukan println-println seperti ini mau tulis atau tidak juga nggak masalah kita akan tulis waiting retrying aja in 5 seconds oke kemudian kita menggunakan delay selama 5 detik atau 5000 milisecond oke save oke kita disini punya fungsi connect wifi punya fungsi tb reconnect punya fungsi home punya fungsi stem jangan lupa setiap fungsi untuk di platform IO harus di declare sebelum setup ya jadi ini kita copy kemudian paste titik koma lalu tambah lagi home nya sorry copy ctrl c kemudian home seperti ini lalu tb reconnect juga di declare sebelumnya seperti ini lalu untuk connect wifi sudah ada ya di bagian atas oke setup nya sudah oke semua fungsi sudah di kita buat baru kita masuk ke bagian loop nya nah di bagian loop ini yang pertama kita lakukan jadi setiap loop itu kita harus cek dulu apakah things board nya terkoneksi atau tidak caranya kita bikin if jika tb connected ini ada fungsi namanya tb connected bawaan dari things board nya jika misalkan ini return nya adalah boolean true or false jadi kita bikin sebuah logik aja jika return nya itu adalah false maka yang kita lakukan adalah manggil tb reconnect ini ya kita cek koneksi ke wifi nya kemudian kita koneksikan ke things board nya jadi kita akan panggil fungsi yang tb reconnect ini oke setelah itu jadi loop pertama kita akan cek apakah things board nya terkoneksi jika terkoneksi maka kita akan mengirimkan datanya nah cara mengirimkan datanya itu cukup mudah misalkan disini kita bikin sebuah variable dengan nama float float nya itu misalkan kita kasih nama temp temperature ya temperature kemudian kita panggil fungsi temp ini nah fungsi temp ini kan akan return sebuah string sedangkan kita mendeklarasikan variable nya sebagai float jadi disini kita akan panggil temp ya temp dot to double seperti ini lalu sama juga untuk nilai dari humidity nya kita akan panggil kenapa ini ada error merah seperti ini expression proceeding parentheses call enter to function type kita coba save dulu lalu kita coba compile aja temp cannot be used as a function kita coba ganti namanya menjadi run temp seperti ini kemudian oke ini mungkin ada library bawaan dari yang lainnya kita akan ganti aja namanya menjadi run temp dan run home ya detik koma ini run temp dan run home ini maksudnya random temperature dan random humidity jadi kita bikin fungsi seperti ini jadi ini kita bikin run temp oke warnanya udah kuning kita coba save cuman disini masih ada kuning variable temp unused ya karena tidak belum digunakan oke sudah oke kita akan tambahkan juga untuk humidity nya humidity berarti run home kita panggil kemudian kita convert menjadi double lalu kita bikin disini serial dot print line lalu kita ketikan sending data to things board kita coba kirimkan datanya dengan mengatikan tb kita panggil kemudian send telemetry telemetry dalam bentuk float kemudian buka kurung buka lalu kita butuhkan dua buah parameter disini yaitu key nya nama key nya apa kemudian value nya apa kita coba berikan key nya misalkan temperature lalu lalu datanya float value nya itu dari temp oke yang kedua kita kirimkan send telemetry float nya itu dari key nya misalkan kita kasih nama humidity lalu datanya dari home oke seperti ini setelah pengiriman kita coba kasih delay atau kita panggil dulu loop nya tb loop tb loop ini dia dibutuhkan untuk mengeksekusi pub sub client nya lalu kita berikan delay biar pengirimannya tidak terlalu cepat kita kasih delay selama 1 detik atau 1000 milisecond oke sudah selesai kemudian kita coba compile sukses kemudian kita upload sukses kemudian kita cek terminalnya klik serial monitor connecting to wifi oke connected thingsport connected sending data to thingsport kita akan kembali ke bagian device lalu disini ada ysp32 kita klik aja lalu cek latest telemetry nah ini datanya sudah masuk ya humidity temperature data sudah masuk nah untuk cara menampilkannya kita akan buat dashboard nya atau tampilannya seperti ini ya ini ada namanya dashboard jadi kita akan buat sebuah dashboard masuk ke dashboard lalu kita buat dashboard nya baru kemudian create new dashboard namanya kita bisa berikan ysp32 misalkan seperti ini description kemudian image silahkan kalau mau diisi tapi tidak wajib lalu kita klik add oke ysp32 kita sudah disini lalu kita klik open dashboard nah untuk mendapatkan widget nya kita klik enter edit mode sebelah kanan bawah ya klik kemudian add widget nah ini banyak banget ya widget yang bisa kita gunakan tapi sesuaikan dengan data yang dimasukkan ke telemetry tadi ya jadi kita masuk ke misalkan kita gunakan digital gauge seperti ini lalu kita pakai yang ini digital speedometer lalu klik add entity aliasnya kita bisa bikin temperature atau humidity ini bisa kita create sendiri misalkan kita mau bikin yang baru humidity dulu misalkan create new one lalu filter types nya adalah single entity kemudian dari device dengan nama device nya yaitu ysp32 yang tadi sudah kita declare di bagian device tadi ya add nah kemudian latest datanya yang mana nih yang akan kita ambil yaitu humidity oke setelah itu kita coba add datanya nah keluar ya datanya seperti ini cuman ada beberapa parameter yang bisa kita setting nih misalkan ini mph itu mile per hour ya harusnya kalau humidity biasanya persen kita bisa edit lagi widget nya lalu di bagian setting kita cari mph mph ini dimana nih coba di bagian advance nah mph mph nya kita ganti menjadi persen misalkan ya save oke sudah berubah menjadi persen terus kita bisa juga set minimum dan maximum value nya misalkan kita set minimum nya 30 maximum nya di 70 misalkan save nah seperti ini jadi karena kita tadi bikin random nya 40 sampai 60 pergerakannya bisa lebih terlihat ya kemudian kita save lalu kita bisa buatkan juga untuk temperaturnya kita tambahkan new widget atau bisa kita juga tambahkan dari bagian device nya misalkan ke device nya kita balik lagi klik kemudian latest telemetry kita kan belum membuat nih untuk temperatur kita klik aja di bagian sini lalu show on widget nah disini disediakan nih widget widget nya kita pakai yang tadi digital gauge ya nah banyak kan disini kita bisa coba lihat ada beberapa pilihan yang bisa kita pakai tadi kita pakai yang mana ya nah yang ini kan oh yang ini ya kita bisa pakai lagi add to dashboard lalu pilih dashboard nya yang mana SB32 lalu klik open dashboard jadi saat nanti kita tambahkan otomatis membuka dashboard kita add nah sekarang sudah ada 2 data ya cuman yang ini harusnya degree celsius kita masuk lagi ke edit mode kemudian edit widget lalu data setting nya bagian setting oh advance kemudian kita kasih disini degree celsius misalkan lalu nilainya kita setting dari 30 oh sorry 20 misalkan sampai ke 40 save kemudian save nah ini contoh untuk menampilkan widget ya jadi silahkan saja mencoba beberapa widget lainnya misalkan kita akan coba contohkan disini tambahkan chart ya create new widget lalu masuk ke chart kita bisa pilih chart nya misalkan timeline series chart seperti ini sama datanya seperti tadi nah kalau ini disini kita bisa tambahkan satu chart dua data ya misalkan kita ambil entity nya yang ini deh tapi disini kita bisa masukkan temperature dan juga humidity kita coba tambahkan seperti ini nah ini dalam edit mode kita bisa juga drag and drop datanya seperti ini ya seperti biasa kita bisa ubah judulnya apa kemudian x y properties nya kemudian legends nya mau ditampilkan atau tidak dengan masuk ke edit widget misalkan kita akan masuk ke setting time versus room misalkan seperti ini lalu kita coba save ya sudah berubah ya lalu kita bisa diubah juga di bagian setting untuk atau di bagian advance ya kita cek untuk x axis title nya misalkan kita kasih nama time ya time y axis nya misalkan value aja ya kayak gini oke kemudian kita save nah data-data ini bisa juga kita share ke public ya jadi misalkan kita sudah buat demonya kita mau perlihatkan ke seorang tanpa login ya sama jadi kita masuk ke dashboard tadi lalu ini kita centang make dashboard public nah jadi nanti orang yang mau lihat dashboard kita itu tinggal kita kasih link nya ini ya kita copy oke coba kita close dulu sudah ada centangnya ya public kita akan coba buka di browser yang lain di microsoft age misalkan kita buka nah jadi ini bisa diakses oleh orang lain tanpa lakukan login ya jadi ini istilahnya ini client view nya dashboard client nya untuk menampilkan data kita oke cukup sekian tutorial kita kali ini terima kasih sudah menonton silahkan subscribe kemudian like dan juga mohon bantuannya untuk share ke teman-teman kalian mungkin yang lagi membutuhkan tutorial seperti ini apabila pertanyaan silahkan klik kolom komentar kemudian semua project yang saya buat disini itu didokumentasikan di github di link deskripsi terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hobtec tv selamat menikmati terima kasih